back to gajian mei today ngikutnya ke celanya tapi gak banget gak sih oke hari ini aku mau balik lagi untuk budgeting aku yang udah lama banget aku gak budgeting di youtube dan hari ini aku mau budgeting untuk bulan mei nanti bakalan aku up juga sih di tiktok aku potong-potong dari video youtube ini semoga gak males oke hari ini aku mau budgeting mei pas banget hari ini baru gajian suami aku oke hari ini kita gajian bulan mei gak banget gak sih pendapatan kita pake per bulan itu jadi untuk pendapatan orang siapa aku aku gak pake per bulan itu bener-bener aku tabung untuk tabunganku sendiri gitu nah dari pendapatan suami aku yang jumlahnya XXX ini apa namanya aku buat 4 kategori ada sedekah atau hak orang lain tabungan kewajiban dan bulanan pertama ada sedekah atau hak orang lain disini aku ada tiga kategori juga untuk masih orang tua yaitu mama mama ayah dan ibu bapak dan terakhir ada lainnya itu untuk sedekah jumatan ya untuk berbagi kayak gitu jadi segini untuk sedekah mama sama ayah itu ada Rp6.500 karena itu aku bayi transfer nah kalau untuk ibu sama bapak kita kasih yang cash jadi gak ada biaya adminnya yang gitu nah ini ada biaya eh bukan biaya pengeluaran untuk sedekah lainnya juga sebesar segini itu biasanya buat jumatan buat kedua kategorinya ada tabungan nah disini aku ada tabungan lumayan banyak ada 6 keliatan gak sih semoga keliatannya ada untuk anak anak aku sih belum punya anak belum hamil juga jadi kita nabung dulu buat kan kayak untuk biaya hamilnya buat biaya melahirkannya buat biaya imunisasinya buat biaya korbannya misalnya anak laki-lakinya ada biaya untuk sunat juga banyak banget kan untuk beli rumah terus untuk dana derurat liburan kesehatan dan untuk korban ini korban 2022 ya kenapa yang anak dan rumah gak aku share karena emang kayaknya gak perlu di share jadi aku share yang dana darurat liburan kesehatan dan korban aja ya terus yang ketiga kategorinya ada kewajiban kayaknya di sebelah sini aja dia langsung kewajiban ada 10 ini ada admin bank admin bank ini tuh yang kayak bulanan minggi tuh tau gak sih yang 15.000 terus ada PLN PAM Wafi dan Netflix terus ada juga untuk istri terus ada untuk kado kandangan bayaran tahunan piyuran RT galon gas 3 kg beras 10 kg dan service AC nah ini yang aku taruh di cash binder ada untuk uang jen istri lalu yang terakhir ada untuk belanja bulanan dan harian dan hangout dan untuk yang ini kayak apa maksudnya dari sisa semuanya ini berduk kita pakai untuk pengeluaran sisa 3 kategori di atas kayak gini nah ini dia budgeting aku untuk bulan Mei nah seperti ini ada yang gak aku share juga nominalnya ya gak apa-apa kan terima kasih